Langsung saja kita ke kantor PDIP melihat pernyataan dari Puan Maharani. Kami sudah siap dengan semua persyaratannya, kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratannya itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempu oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan berserta dengan partai pendukung lainnya. Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pilek dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan dan seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyad. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum Partai bersama jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan, kenapa Mas Gibran tidak datang? Memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan Cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai Cawapres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Jadi pertemuan itu, teman-teman mau siapa nantinya? Ya bisa aja saya mau ketemu saya, rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Ini kan masih lagi, sekarang pengumuman, Cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu, nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Apakah diribatkan di TPN juga, Mbak? Apa? Kan pertemuan Pak Atsyah juga nih, apakah diribatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih? Ya nanti saya tanya, Mas Gibran mau gak masuk ikut dalam tipe menangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahkud MD? Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran, kalau saya kan mengajak. Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Bagaimana sih Kak Partai soal isu kapal jahat Mas Gibran di TPN? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya? Tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan Presiden, enggak diberitahu juga tahu. Tapi dalam diskusi-diskusi sebelumnya kan, malam kan juga ada pertemuan di TPN rumah, rata-rata juga Pak Jokowi, berlibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini. Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, enggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga gama atau kemudian apa, nanti itu akan jadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Man, kalau habis ini ada rapat lagi di HIF, Pak? Hari ini enggak ada. Karena hari ini kita fokus dulu, karena ini juga buat nanti malam. Pak Man, kalau Pak Masuk bisa nganggap suaranya Pak Gajah, karena ini kan dari benar-benar kayak Pak Adis Caimin, Pak Caimin juga lantar belakangnya NU, dan Pak Masuk juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang, melanggap kalau Pak Masuk kan bukan NU darah biru. Ya, insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras, membahu-membahu, bergotong-royong, untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Lamahut Nd ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Ya, kita lihat nanti, gini ya. Tapi optimis bahwa bisa, dengan tiga calon ini kan kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan dua putaran. Tapi kita optimis, insya Allah bisa satu putaran. Yes! Terima kasih. Terima kasih.